Halo, saya Sofie Mega, blogu dari SofieMega.com Balik lagi ke channel Youtube ini Dan seperti biasa, aku akan nge-review buku di Sibuk Baca Buku Kalian adalah buku yang selalu aku cari di toko buku Topiknya selalu jadi yang utama, aku pengen cari tau Dan buku itu adalah Taraaa, Entrop dari Oki Madasari Ini diterbitkan oleh Gramedia Tapi aku dapet buku ini bukan beli sendiri Tapi dikasih sama salah seorang booktuber Yang biasa nge-review buku di Smoglit Reviews Nanti linknya akan aku beri di bawah ini Jadi kami waktu ketemu di Tangerang kemarin Eh, gak ke Tangerang sih, kita ketemuan di Kalibata Terus kita ke Aksara Indonesia sama Poh Santa Nah, waktu di salah satu kedai kopi Yang di belakangnya Aksara Indonesia yang di Kemang Kita tukeran buku Udah ada videonya, bakal aku kasih juga linknya di bawah Dan aku tukeran-tukeran buku Yang dikasih ini Entrop Nah, tentang apa buku ini Aku akan review seperti biasa Covernya dulu, isinya dulu Terus buku ini cocok dibaca untuk siapa Dilihat dari covernya Ya, ada seseorang yang sedang mengaitkan Satu sisi dan sisi lainnya Agar terkait Ya, dia lagi masang dalman Sama seperti judulnya Jadi, entrop ini sebenarnya bahasa Jawanya dalman Dalmannya perempuan yang bagian atas Tapi ini tuh Jawa Tengahan Nah, sedangkan aku kan Jawa Timur Dan aku gak mengenal bahasa entrop sih Mungkin kalian yang Jawa Timur menggunakan bahasa entrop Atau punya bahasa-bahasa yang lain Menggantikan dalman Kasih tau di kolom komentar di bawah ya Karena ini bahasa yang baru banget sih aku tau Dan mungkin kalau aku lagi di toko buku Terus ada cover kayak gini Judulnya entrop Mungkin aku bakal mikir kali ya Ini apa maksudnya entrop Ini apa gitu kan Nah, jadi dari cover sebenarnya udah menarik banget Nah Sekarang kita masuk ke isinya Jadi, ini tuh ceritanya Ada seorang perempuan yang hidup di tahun Kita lihat dulu Di daftar isinya tuh udah jelas banget Tuh Mulai dari 1950 sampai 1994 Nah, masa kecilnya dia hidup di tahun 1950 Berarti pasca kemerdekaan banget kan Di tahun segitu tuh Pasti semuanya masih tradisional ya Televisi belum masuk Mungkin radio masih baru kita dengar gitu kan Nah, makanya masih kental banget deh Kebudayaan di sini Meskipun semuanya serba Jawa Tengahan Karena backgroundnya memang Jawa Tengah Tapi tenang aja Di setiap bahasa Jawanya tuh selalu ada artinya Bahkan aku yang orang Jawa Timur tuh Kadang masih harus baca-baca dulu Ini apa sih hatinya gitu Karena bahasa Jawa Timur sama Jawa Tengah Meskipun sama sama Jawa-nya Itu jelas beda Terus Dari isinya Jadi tokoh utamanya perempuan Yang bernama Lupa Sarmini Dia sering dibanding Sarmini kalau nggak salah Nah, ini dia Waktu kenalan sama seorang ahli laki aku tahu namanya Sumarni, bukan Samirni Nah, waktu kecil itu Namanya juga perempuan-perempuan aja ya Dananya udah mulai tumbuh dan segala macam Bahasa Jawanya tuh merengkili Itu dipake juga sih di Jawa Timur Bahasa merengkili itu Dia merasa nggak nyaman sama dirinya Yang kalau lari-lari tuh kayak ngerasa kegagu banget kan Nah, waktu jaman itu Belum ada tuh yang namanya dalman Ya, semuanya pada pake kemben gitu Bahkan kalau di dalam rumah Cuman pake kemben di bawah perut gitu Nah, dia merasa nggak nyaman Dan dia pengen banget beli yang namanya entrok Tapi dia nggak punya duit Nah, dia menggunakan segala cara Yang mungkin orang Jawa bilang itu nggak ilo Tapi yang jelas nggak ilo itu bukan Mencuri atau segala macam Tapi berhubungan dengan kultural gender gitu Di Indonesia Tepatnya di Jawa Tengah Jadi budayanya tuh kental banget Kita jadi kembali ingat dengan prinsip-prinsip orang Jawa gitu Terus kejawen tuh seperti apa Orang-orang kejawen tuh percaya dengan karma Segala macam tuh kayak bener-bener hidup banget di novel ini Terus yang menarik Buku ini mau membahas tentang feminisme Kenapa sih di akhir tuh kita Si Sarmini tuh juga menceritakan Kenapa sih apakah perempuan harus seperti ini Perempuan kok gini banget sih nasibnya Pernah itu perempuan yang hidup tahun 90-an Di saat dia sudah jadi ibu-ibu Dia sempat loh berpikir seperti itu gitu Padahal mungkin orang yang lainnya Nggak akan terpikir seperti itu gitu Tapi karena Sarmini ini Sejak kecil udah berpikir jauh lebih Jauh dibandingkan teman-teman perempuan yang lain Ibu-ibunya Segala lingkup kehidupannya Dia sangat wajar aja ketika sudah menjadi ibu Dia berpikir kok jadi perempuan gini banget ya Aku sukanya dari tokoh utama yang perempuan ini Sarmini tuh Dia itu orang yang selalu dirasan-rasan deh Tapi semua orang tuh butuh sama dia Tapi dia tuh kuat gitu loh Kayak gila ini orang Sarmini kuat banget ya gitu ya Terus karena Sarmini aku juga jadi paham gitu loh Karena kan dia punya anak perempuan Terus dia hidup di jaman yang berbeda Sarmini ini nggak sekolah Anaknya sekolah gitu kan Dan perbedaan itu Perbedaan pola pikir itu yang membuat aku ngerti Oh iya ya kita tuh harus ngertiin maunya orang tua Karena mungkin orang tua nggak tau Kayak gitu Jadi aku dapet banyak banget insight dan pembelajaran dari ini Aku nggak mau nyeritain banyak sih Sebenernya aku tuh takut banget ngeri hu ini Karena takut spoiler Karena Nggak bakal seru Karena Khalidzah itu nyeritain aku Cuma sebatas ini tuh seorang perempuan yang di jamannya Berusaha untuk mendapatkan daleman Dan ketika aku menikmati isinya tuh Bener-bener yang gila ini seru banget ya bukunya Gila ini seru banget ya bukunya Jadi kalau dikasih tau banyak malah jadi nggak seru Terus aku dapet insight juga dari temanku yang udah baca ini Buku ini tuh menceritakan tentang violence Atau kekerasan baik segi direct atau secara langsung Kultural dan struktural Aduh semuanya ada di sini deh Bener-bener kalau misalnya kamu mau mengkaji tentang violence Coba baca buku ini Terus di sini kita akan mendapatkan banyak banget penjelasan tentang Kenapa orang bisa dicat PKI Sebenernya PKI itu apa Terus kenapa Tionghoa itu dianggap PKI Kenapa kelonteng itu nggak diperbolehkan Kita bisa dapet di novel ini Padahal ini sebuah novel tapi kompleks banget Dan bahasanya itu emang bukan bahasa Sastra yang rumit Yang susah kita pahami Nggak ini bener-bener gampang banget dipahami Dan aku sukanya dari novel ini Sudut pandangnya itu Pertama di bab satu Kita dapet sudut pandang ibunya Bab selanjutnya sudut pandang anaknya Begitu seterusnya Jadi kita punya apa ya Bisa memahami dua karakter Bisa memahami dua peran Menjadi ibu dan menjadi anak Itu kita bisa dapet disini Wah aku suka banget sama buku ini Terima kasih kali Tersama udah kasih referensi yang sekarang ini Jadi aku bakal beli buku Okimadasar yang lain dan Okarus Mini Pokoknya keren banget Jadi kalau kalian mau membaca tentang feminisme Ini tuh bacaan yang ringan Tapi kita dapet banget banyak hal Luar biasa Kalau misalnya kalian udah baca buku ini Kita bisa sharing di media sosial Atau di kolom komentari bawah Jadi kita bisa seru-seruan diskusi soal ini Karena kalau aku ceritain disini semuanya Jadi nggak seru Jadi segitu dulu videonya Segitu dulu reviewnya Semoga video kali ini bisa menggambarkan Isi buku dari Entrok ini Dan kalian yang sedang mencari-cari buku tentang feminisme Bisa tertarik banget sama ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Buku-buku seru lainnya Dadah Sampai jumpa lagi di video selanjutnya